Ya selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Ketemu lagi kita Di dalam sederhana rahim dakwah Keseraman rohani assalam Untuk hari ini selasa 28 Mei 2024 Nah menjawab Statement Apa Pak banyak negara maju Negara-negara maju yang Notabene Bukan dihuni oleh Mayoritas orang islam Mereka maju kok pak Walau mereka itu gak sholat Begini Cara penafsirannya bukan kayak gitu Ya Sholat itu kan memiliki banyak pemahaman Memiliki banyak makna Ya sholat itu Adalah bentuk penundukan Diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bener gak Bentuk Perwujudan penghambaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bener gak Bentuk Penghambaan Diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bener gak Iya Dan Ajaran yang bernama muslimun ini Muslimin ini Ajaran yang bernama islam ini Allah sendiri yang memberi nama Dan sholat itu Adalah bentuk Apa Rasa Sujud kita kepada Allah Bener gak Nah Sholat itu memiliki banyak Arti Diartikan secara ritual Maupun diartikan secara esensial Nah Ada yang berpandangan yang tadi saya sampaikan di pembukaan adalah Pihak-pihak yang menerapkan sholat itu secara esensial Mungkin mereka tidak sholat secara ritual Tapi esensi dari sholatnya Konteks dari sholat itu yang diambil Apa sih esensi dari sholat itu Yang bisa diambil dari sholat itu apa Yang pertama Disiplin Ya Ketika azan berkumandang Gegas ambil air wudhu Persiapkan diri untuk Melaksanakan sholat Baik itu sendiri Di rumah Ataupun berjamaah Di masjid Atau di musalah Atau bahkan ketika Memutuskan untuk berjamaah Di masjid atau musalah Sudah gegas Apa Berangkat dari rumah Atau berangkat dari tempat kerja Sudah stand by Sudah Berada di masjid Atau musalah Bahkan Dari sebelum azan itu Dikumandangkan Nah Itu disiplin Disiplinnya sholat itu seperti itu Bukan ngaret Ya Yang pertama Disiplin Yang kedua Esensi sholat itu adalah Tertib Ya Tidak bisa sholat itu Tidak sesuai dengan Tata tertib yang Sudah disepakati Sudah ditetapkan Gerakannya seperti apa Bacaan-bacaannya Seperti apa Gak bisa kita Ngarang-ngarang Bacaan sholat sendiri Niat Misalkan doa Takbir Allahu Akbar Gak bisa kita Ganti Kalimat Allahu Akbar Dengan kalimat lain Ya Doa iftita Allahu Akbar Kabir Alhamdulillah Kasira Subhanallah Ibu kata wasila Sampai La syarika Lahu abizalika Umir tu Wana awal Muslimin Misalkan Atau Versi lain Teman-teman Muhammadiyah Biasa menggunakan Misalkan Misalkan Seperti itu Gak bisa diganti Dengan yang lain Sujud Subhanallah Abil a'la Wabihamdi Atau Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Wallahu akbar Misalkan Bagian Muhammadiyah Ya Gak bisa diganti Dengan yang lain Gak bisa diganti Seenak jidat Itu tertib Gerakan sholatnya Seperti apa Tergantung Mazhab yang anda ikuti Ya Itu sudah ada Kaedahnya semua Sudah ada Tata tertibnya semua Sudah ada Aturan yang berlaku Ya Kalau tidak tertib Sholatnya tidak Tidak sah Batal Kenapa Tidak sesuai dengan Rukunnya Nah itu esensi Sholat nomor dua Tertib Tata aturan Ketika aturan Sudah disepakati Ketika aturan sudah dibuat Aturan itu dibuat Untuk ditaati Bukan untuk dilanggar Nah itu Esensi sholat yang kedua Esensi sholat yang ketiga Esensi sholat yang ketiga Adalah Jaga Hubungan Antar Sesama umat manusia Dimana itu Di salam Tengok kanan kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pada saat setelah Tahiyat ah Tahiyat akhir Semoga kedamaian Keselamatan Keberkahan Kesejahteraan Senantiasa bersama dengan Dari Allah Dan rahmat dari Allah Senantiasa bersama dengan anda Ditengok kanan Tengok kiri Menjaga Hubungan Antar Sesama umat manusia Agar tetap harmonis Agar tetap Rukun Agar tetap Apa Tidak sampai terjadi Konflik Yang Mempolarisasi Apalagi memecah belah Antar sesama umat manusia Hanya gara-gara masalah Tertentu Itu ada Jadi filosofi Itu mungkin anda bisa belajar Dengan profesor K.H. Nasruddin Umar ya Tentang filosofi Sholat itu Atau mungkin anda bisa Baca di buku Sholat Sufistik Itu karangan Profesor K.H. Nasruddin Umar ya Memesar Sholat Sufistiklal Periode 2015 Sampai sekarang 2025 Barangkali ya Berikutnya lagi ada Tadi esensi Soal yang Menjaga hubungan Antar Umat manusia Habluminannas Disamping Habluminallah Jadi balance Seimbang Habluminallah Habluminannas Habluminannas Oke mungkin negara-negara yang mungkin Penduduknya banyak yang tidak beragama Mungkin concernnya di nomor tiga ini Habluminannas Menjaga Hubungan Baik antar sesama umat manusia Karena disitu akan timbul rasa empati Timbul rasa simpati Timbul rasa ingin tenggang rasa Tepo seliro Bergotong royong Timbul rasa jiwa sosial yang tinggi Dan sebagainya Esensi salat yang keempat adalah Sabar Kenapa Kok salat sabar Ya iyalah Salat gak bisa buru-buru Salat gak bisa buru-buru Saudara pemirsa Gak bisa buru-buru Salat itu Ya Gak bisa buru-buru Semua ada ini Ada bacaan-bacaannya Ada bacaan-bacaannya Ngapain juga salat Baca cepat-cepat Alhamdulillah 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 Amin Ngapain Emangnya Lu puter Kaset rusak apa Emangnya Youtube Yang bisa dicepetin Speednya Ya jangan Salat itu Santai-santai saja Makanya Esensi salat itu adalah Sabar Sabar Yang berikutnya Tadi itu yang keempat ya Yang keempat sabar Yang kelima Santai Dan yang keenam apa Tenang Dan yang ketujuh apa Serius Serius Kalau salat itu gak bisa Bercanda-canda Pikiran yang ngawang-ngawang Kesana kesini Ya Atau salat sambil Beguyon Begosip Begibah Ngelawak Ngelantur Apa segala macem Gak bisa Salat itu harus husuk Harus serius Gitu loh Harus Dinik Harus serius Harus fokus Makanya kan Waktu saya sekolah dulu SMP lebih tepatnya Guru saya selalu bilang Lihat tempat sujud Satu Lihat tempat sujud Kenapa Biar melatih Fokus Fokus Ke satu titik Fokus Ke satu Tujuan Fokus Ke satu Arah Fokus Ke satu Hal yang sedang kita lakukan Begitu kita sholat Kita fokus sholat Jangan Kita ketika sholat Lari-lari kemana-mana Mau pikiran Mau jiwa Mau apa Fokus Gitu loh Sholat itu Bo'ya harus sabar Gak boleh terburu-buru Ada bacaannya Ada surahnya Nah yang berikutnya Yang tadi Menjaga hubungan Antara sesama manusia Bacaan sholat Misalkan bacaan surah sholat Itu Bo'ya lihat-lihat Sikon jemaahnya Kalau jemaahnya Pada sehat-sehat Pada bugar-bugar Pada oke-oke Pada fit-fit Gitu ya Mau baca Jangankan Satu dua lembar Tiga lembar Empat lembar Bahkan sampai Enam lembar pun Dijabanin Ya Mau baca Al-Baqarah Ayat panjang-panjang Mau dua belas ayat Sampai lima belas ayat Di perokaat Dua Misalkan subuh nih Subuh nih kan biasanya panjang nih Misalkan Mau jabah nih Tapi kalau kondisi jemaahnya Ada yang sepuh Ada yang tua Ada mungkin yang Bukis Yang sebo Karena Perkara apa gitu Misalkan Atau mungkin Bagaimana gitu Ya disesuaikan saja Agar jangan sampai Seperti Nasib mu'az Yang dimarahi oleh Rasulullah Kamu kok Bacaan sholatmu kok Panjang bener gitu ya Kamu mau Banyak orang nanti Keluar dari Islam Kamu mau nanti Timpul banyak fitnah Ini dan itu Ya Karena mu'az bin Jabal ini Dalam sholatnya Baca surat Baqarah Satu surat itu Salah Makanya Esensi surat tadi apa Menjaga hubungan Menjaga hubungan Antara sesama Umat manusia itu Biar tetap Harmonis Biar tetap Rukun Biar tetap Guyup Dan seterusnya Gitu Itu mudah-mudahan Jangan sampai lupa itu Ya Jangan sampai lupa Walaupun Di dalam sholat Harus kita sabar Harus kita Serius Harus kita tenang Harus kita nikmati Dengan santai Gitu Santai saja Sholat itu Gak perlu terburu-buru Gak perlu tergesa-gesa Gak perlu Becepat-cepat Kayak Seperti yang disabdakan Oleh Rasulullah Kayak ayam lagi matuk Gitu loh Dia mumpamakan Seperti ayam yang lagi Matuk Gitu Maksudnya Seperti ayam yang sedang Matuk Gitu Jangan Sholat itu Dinikmati dengan Tenang Dengan santai Relax Gitu Tapi serius Busuk Jangan sholat itu Mengawang-awang Kemana-mana Gitu Sudah Sudah Banyak kali ya Yang keempat Sabar Yang kelima Santai Yang keenam Tenang Yang ketujuh Serius Esensi sholat itu Nah mudah-mudahan Tujuh Esensi sholat inilah Yang bisa saya Tanggapi Mengenai kenapa Banyak negara-negara Yang meskipun orangnya Tidak sholat secara ritual Tapi mereka sholat Dalam Esensialnya Kalau kita Masih sebatas ritual Aja sholat Semoga ada manfaatnya Nanti Insyaallah Kalau ada sambungannya Kita akan Buat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati